Recording intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi Iwan Vila Sobatku semua salam satu Tuhan Salam akal sehat Disini kita melihat Ada sebuah Momen tertentu dimana Ini pendeta yang bernama Bapak pendeta Rusuh Lubis Maaf saya ganti karena bikin rusuh Beliau ini Dalam satu videonya Dia menulis sebuah judul Yaitu Somat menangis lihat video ini Ustadz Nababan siap dibatis Percaya kepada Yesus oleh pendeta Risuli Lubis Disini dia mengatakan apa Coba kita akan putar videonya Biar teman-teman bisa Mengetahui ya kita akan putar videonya ini Bercerama kepada orang-orang yang berkerudung Yang kemungkinan Orang Islam lah Karena di Indonesia ini sudah jelas Kalau berkerudung itu Orang Islam kan gitu Itu budaya Yang kita pahami kan Oke ya Bisa dilihat disini Bapak pendeta Risuli Lubis Mengatakan Orang berkerudung itu Adalah budaya Daripada Orang Islam Ya Pakai kerudung Pakai peci Ya itu kan Atribut-atribut Memang bukan dari Perintah dari agama kita Ya Islam ya Tetapi Dengan jelas disini Bapak pendeta Risuli Lubis Mengatakan Itu adalah budaya Dan orang yang memakai kerudung Ataupun kopi ya Itu konotasinya Merucu kepada orang yang Pemeluk agama Islam Tapi disini Pak pendeta Lain lagi ceritanya Akan kita saksikan disini ya Ya teman-teman Di video yang berbeda Di video ini Dengan judul Nandar mau dibaptis Sama pendeta Risuli Lubis Ya Dia juga memakai peci ya Memakai peci Tapi dia dengan malu-malu Mengakui ini kan Budaya Indonesia Bukan budaya daripada Islam Coba kita dengarkan Judulnya juga luar biasa loh Nandar mau dibaptis Sama pendeta Risuli Lubis Aslinya bukan Bapak pendeta ini Mau memaptis Risuli Bapak pendeta ini Mau memaptis Mas Yonatan Tetapi Mas Yonatan Sedang menginjili Si pendeta Risuli Lubis Tapi dengan Kepintarannya Permain kata Dan permain judul Di sebuah video Dia membalik Ya membalik Omongannya Kita akan dengarkan disini Pak Karena kalau begini Pak Bukan Bapak saja Yang ada disini Kurang lebih Kalau saya lihat Tadi udah ada 300 Terus kadang Nah ini udah 208 Berarti kan Sudah ada ribuan Yang masuk Artinya Kalau saya ngomong Saya tidak mau Menyakiti orang lain Pak Siap 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 Tidak semua orang Sama pemahaman Dengan saya Siap Siap Pak Terima kasih ya Nanti kita agendakan Untuk berdiskusi Satu meja Kiranya Bapak Kiranya Bapak pendeta Dilawat Tuhan Dipilih Dipulihkan Menjadi pribadi baru Manusia baru Di dalam iman dan islam Karena Bapak sudah Percaya bahwa Allah itu sah Terima kasih ya Pak Pendeta Ya Kok jadi ke islam Ya oke ya Ya Bapak kan Ya Pak Pendeta Disuruhkan sudah pakai peci Tinggal sahadat aja Saya yang sahadat kan Pak Iya kan Supaya bertumbuh Di dalam iman dan islam Pak Nandar Saya pakai peci Biar Bapak tahu Ini bukan Karena Saya Mau menunjukkan Saya Islam Atau bagaimana Ini saya beli Di Aceh Pak Waktu Berapa tahun yang lalu Saya lupa Sepuluh tahun yang lalu Kalau gak salah Layanan di Aceh Jadi Kenang-kenangan Oke Bapak Saya pun Agak bota Jadi Kalau Pak Oh gitu Ya Ya Saya doakan Pak Kiranya Bapak Dijamah Tuhan Dilawat Di vila Dipilih Dipulihkan Menjadi pribadi baru Manusia baru Di dalam iman dan islam Itu kan doa baik Buat Bapak ya Pak Ya Saya juga Berdoa Ya Ya teman-teman Bisa kita Lihat bahwa Itulah permainan Kata daripada Bapak Pendeta Risuli Lubis Satu video Juga di channelnya yang sama Yaitu Mataloni Matamu Atau mata-mata apalah Saya juga kurang Hafal Nama channelnya Satu sisi Bapak Pendeta Mengatakan bahwa Kerudung Jilbab Maupun Kopiah Peci Itu adalah Memang Bukan dari islam Tapi adalah budaya Yang merujuk Pemakai tersebut Berasal dari islam Lalu Apa gunanya Dia memakai peci Apa gunanya Bukankah Di budaya Orang yang memakai Jas Memakai rock Katakanlah Berdandan Terus Mengapit sebuah Bible Itu kan juga Merujuk Mengarah kepada Agama tertentu Tetapi Kenapa Bapak Pendeta itu Masih menggunakan Atribut-atribut Keislam-islamanya Inilah Salah satu Akal licik Daripada Seorang Misionaris Saya katakan Berbagai cara Digunakan untuk Mengelabui Mengelabui Saudara saya Ini Ini yang harus kita Waspadai Karena di luar sana Banyak sekali Orang-orang yang Memakai atribut-atribut Seperti ini Seperti ini Seperti Pakai peci Yang Wanitanya Bukan memakai kerudung Kita lihat Mikana Mikana dalam Membuka setiap komal Itu dia pasti Memakai Seolah-olah itu Kerudung ya Saya kira bukan Kerudung itu Itu adalah Mungkin Ya itu Korden atau Apa lah Nah kalau Mikana Atau Si penita Rubis Rubis ini Memakai budaya-budaya Itu memang Hadiah Boleh dipakai Tetapi harus utuh Harus utuh Mikana ke gereja Juga harus pakai Kerudung Risuli Lubis Harus juga Di dalam Kebaktiannya Memakai peci Kalau perlu Pakai sarung Coba saya Pengen lihat ya Si penita Risuli Lubis Memakai sarung Memakai peci Dia berkutbah Di gereja Atau si Mikana Dia masuk ke dalam Gereja Memakai kerudung Memakai jilbab Saya yakin Itu dia akan digabloki Sendiri oleh umatnya Nah inilah akal-akal Licik yang selalu Digunakan oleh Orang-orang Kayak begini ya Orang-orang yang selalu Memakai atribut Ke islam-islamnya Untuk Mempertatkan Saudara saya Berbagai cara Dilakukan oleh mereka Untuk Menyaru Seolah-olah Dia itu Islam Seolah-olah Dia itu Muslim Dengan memakai Atribut-atribut Ke islam-islaman Yaitu Berkerudung Dan berpeci Ya itu Sekali lagi Kalau mereka itu Enggak munafik Ya enggak laku Enggak laku Jangankan Hanya Atribut Pakaian Untuk nama Nama gereja Bisa kita saksikan ya Nama-nama gereja Ayo kita akan Namanya Ini ya Bentar Kita akan ketik disini Kita akan ketik disini Nama gereja Gereja Ishaalmasi Kita akan browsing disini Kita akan langsung ke map disini Tuh Nah bisa dilihat disini Yang disebelah kiri ini Satu Dua Gereja Ishaalmasi Wonosari Gereja Ishaalmasi Kediri Gereja Ishaalmasi TPI Tri Taudan Dan lain sebagainya Atau kita bisa lihat disini Berapa nih Di Jawa Timur aja Belum Jawa Tengah Kalau kita scroll ke dalam lagi Disini banyak Banyak disini Tuh Tuh Banyak sekali Belum lagi yang di tempat lain Masih banyak sebenarnya Sudara-sudara Ya teman-temanku Masih banyak Gereja Ishaalmasi ini Kalau kita telusuri semuanya Itu pasti Tuh Muncul lagi Di daerah Sekitar Kudus Di daerah sekitar Sumber Batangan Dan di daerah Melungu juga ada Melungu atau Melungu ini Juga di daerah Semarang Sangat banyak ini Gereja Ishaalmasi Gereja Ishaalmasi Inilah yang dilakukan oleh Tetangga sebelah kita Tetangga jauh Seringkali menyolong istilah-istilah Di keislaman Seringkali memakai istilah Istilah Islam Untuk dipakai Di dalam rumah ibadah mereka Ini sudah dilakukan oleh Si Pendeta Risuli Lubis Nah kita lihat disini Ini dia gak memakai atribut Seperti Yang tadi ya Seperti video ini Nah dia kan pakai peci Yang ini coba kita lihat Dia gak memakai peci Alasan dia di video ini Dia memakai peci Karena borta Kepalanya Tapi disini kita lihat Apakah dia itu borta Rabutnya masih ada kok Dan kalau kita lihat Di sekumpulan kanan Daripada Koleksi dia Tidak ada peci Yang ada disana Disana itu ada Atribut-atribut Kepolisian Ya Atribut-atribut Dari mana itulah Ada atribut-atribut disana Tetapi Kalau dia dalam misi Keinjilan Kalau kita lihat Video-video yang lain Dia memakai peci Itu mau menyesatkan Saudara kita Tapi ya itulah Kelakuan-kelakuan mereka Kita tidak bisa Terus menjas Ya memang Ajaran mereka Mengajarkan kayak begitu Sebarkanlah injil Ke seluruh dunia Dan ada istilah Tuluslah seperti Merpati Licilah seperti ular Mereka sedang gunakan Kayak begitu Ya ini perlu diingat Dan perlu kita Waspadai semua Bahwa Ya mereka itu Semakin hari Semakin masib Di dalam penginjilan Tapi kami umat muslim Tidak akan gentar Menghadapi itu Kami yang muslim Tidak pernah mengadakan Penipuan-penipuan gini Kami anti ya Kami tidak akan Mau memakai salib Apalagi di dalam salibnya Itu ada gambar Ataupun patung seseorang Wah itu najis bagi saya Itu ya Tidak diperkenalkan oleh Agama kita Apalagi kita itu Memakai istilah-istilah Kekristian Seperti roh kudus Seperti Ya istilah-istilah Kedagingan Atau ketulangan Atau apa Kita tidak memakai istilah itu Dan kita pede Dengan istilah-istilah kita sendiri Ya itulah Iban Vila semuanya Apa yang saya ungkapkan Di sini Karena berbagai Video-video di luar sana Sungguh sangat Masib sekali Yang mereka melakukan Pemurtatan Pemelintiran Al-Quran Hadis Dan lain sebagainya Dan ingat Kita sebagai seorang muslim Harus Harus waspada ya Dengan misi Misionaris mereka Mereka itu Ada di sekeliling kita Dan siap Suatu-suatu Menerkam kita Untuk diajak Menyembah Seorang manusia Yang bernama Yeshua Hamasiyah Nah maukah Teman-temanku Yang di luar sana Yang mendengarkan ini Diajak Oleh mereka Untuk menyembah manusia Dengan cerita Penebusan dosa Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Ya saya berharap Dengan video singkat ini Bisa memberikan Informasi Yang secukupnya Dan jangan lupa Selalu subscribe Like Dan juga Share video-video Yang ada disini Di Juli Bikar Ovisial Sehingga Channel kita Menjadi channel Yang Kuat Dan bisa Memberikan Counter kepada Kaum-kaum Bani Kunarion Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan Wabilahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Juli Bikar